Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam vlogger, selamat pagi hari Senin, hari yang penuh dengan ceriaan. Hari ini saya sudah telah sekian lama tidak merekam jadwal lintas pagi hari. Seperti yang anda lihat saat ini di kemudi motor saya. Terima kasih. Kalau kamera GoPro ini kan hanya tertentu atau tertentu saja. Kalau kita pergi pengen rekam, tapi kalau yang kamera yang dimotor ini, ya motor hidup ya hidup lah. Motor mati dia mati. Nah itulah kelebihannya, walaupun kualitas dia punya gambar agak kurang sih, cuma 1080 tapi cukup lah. Kalau cuma untuk dilihat di HP sama di computer, tapi kalau untuk ditengok di TV yang 40 inci ya gambarnya pecah-pecah. Anda lihat nih, apa namanya tuh kondisi lalu lintasnya padat pagi hari. Memang harus khusus hati. Dan arahan banyak-banyak. Nah mobil-mobil lantai. Rencana saya setelah hantar kesekolahan, saya langsung meluncur ke lokasi pekerjaan di Kijang. Ini masuk di wilayah jalan yang udah di asfal jalannya. Udah jadi. Aduh mantap. Nah ini kemarin ada 2 bulan. Aduh. Ini bapak motor di tengah-tengah lagi. Tuh gula jalan rusak motor pula balik kotor. Banyak air. Dalamnya berlumpuh sekarang lah. Oh udah disin. Tapi kasihan pula nih. Toko ini jadi di bawah dia. Tuh gula. Tuh gula di tempat yang jual ayam di bawah dia tenggelam. Waduh. Memang. Kalau baju udah tinggi lah. Tidak banyak lagi. Sampai kita disimpan hal baik. Lampu merah. Oke. Lupa pakai sarung tangan ya. Dingin jalan jauh. Aduh. Berembun nih habis hujan semalam. Hujan lebat. Oke. Kita belok kiri. Hati-hati. Kira simpang ini yang dari suara anak itu kecepatannya tinggi-tinggi semua. Hati-hati. 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 Mantap. Kita mau ambil posisi kanan. Kita harus cepat masuk. Hati-hati. Juklah kita ke kiri. Sampai sepi Harus cepat Masa ada hijau Atau juga kita Oh, sudah jelas Masih dapat Dari Senin Lalu lintas padat berayap Banyak anak sekolah Banyak orang nak masuk kerja Yang buru nak upacara Ini kesepian Ini galian pipa air bersih BDM Kemarin di sebelah kanan Sekarang sebelah kiri Tapi di tengah jalan yang kemarin Sekarang kan ada bikin jalan Ya, muka-muka lah Tak bolak-balik bongkar jalan Rusak jalan tu Ambil jalur kiri lah Masuk kanan Kita lewat sini lagi Kiri Terima kasih atas dukungan Aduh Merut pedih lagi Ngopi Perkosong Hmm Ini yang harus benar-benar Kita kontrol I got you Alamak Lantak lah Masih dapet Alhamdulillah Masih dapet Eeeh Eeeh di sini rawan Oke Pengajah saya tidak Ngambil rekaman terputus-putus Karena jalurnya padat Agar bisa kita ketemu Momen-momen yang kira-kira Menjadikan kita pelajaran Safe to safe your family Sampai kita Waduh Ini mau hujan lagi Gila Gila Oke 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 Sekarang saya mau ngomong masalah dashcam khusus untuk motor ini memang layarnya kecil kalau motor layarnya kecil jadi dashcam ini dibawahnya saya buat plat plat saya antarkan ke tempat pemubutan percetakan untuk besi gitu kan untuk mesin saya bentuk sudutnya seperti dengan sudut ya seperti ini nah ini satu ini satu terus saya pelatnya tebalnya cuma 3 mili saya slipkan di sini nah ini untuk power on off merekam tapi nggak perlu ini nggak perlu pakai ini dia otomatis merekam kalau kita motor hidup kalau kita off otomatis berarti dia off motornya maksudnya lebih baik ini dipasang kedua kalau mau masang jangan pasang disinilah karena ini kalau deskripsnya waterproof waterproof saya khawatir ini enggak waterproof karena ada lubang itulah masuk lahir di dalam lubang tuh nanti jadi saya sarankan nggak usah dipasang pelatnya itu kan satu datar sini satu merek sini ya merek itu kan tempat untuk apa dashcam nya dia ada baut 2 baut 5 mili di belakangnya itu dua biji dua buah kalau yang ini dia pakai lab nggak ada baut itu saya belinya di shopee kemarin itu itu bisa diklik di bawah ada linknya saya buat oke sekarang kita gas ke Kijang Bismillah HA 감사합니다 achieve selamat menikah selamat menikmati 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 padahal ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati